Dan mereka memintaku menulis kitab yang ringkas, yang singkat, yang mudah agar mudah bagi orang-orang yang menuntut ilmu untuk bisa memahaminya dan agar mudah bagi para pemula untuk menghapalnya, kata beliau dan agar aku memperbanyak di dalamnya pembagian-pembagian misalnya air ada tujuh, kan mudah dihafal ya rukun sholat ada sekian, zakat rukunnya ada sekian ini yang ditulis di dalam kitab ini banyak sekali taksimat ini beberapa poin yang beliau sebutkan disini dan aku pun mengabulkan permintaan mereka berharap Allah memberikanku pahala ragiban ilallah subhanahu wa ta'ala fit taufiki lisawab dan aku berharap mudah-mudahan Allah membimbingku memberikan aku taufik lisawab menuju jalan yang benar dan sesungguhnya Allah atas apa yang dia kehendaki dia maha kuasa dan Allah itu maha lembut dan maha mengetahui kondisi hambanya dan kitab ini beliau namakan dengan nama matnul gaya wat taqrib fil fikhi syafi'i ya matan al-gaya wat taqrib di dalam mazhab imam syafi'i yang ditulis oleh al-qadi abi syuja Ahmad ibn al-husayn ibn Ahmad al-isfahani yang lahir pada tahun 434 hijriah dan beliau wapat pada tahun 593 hijriah rahimahullah ta'ala usia beliau 160 tahun mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau melapangkan kuburnya menempatkannya di tempat yang tinggi dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan faidah mendapatkan pelajaran dari apa yang beliau tulis amin ya rabbal alamin mahasil al-muslimin saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa niaga tv rahimahkumullah kita memasuki bagian yang pertama beliau berikan judul kitab ut-toharah kitab ut-toharah kitab kalau dalam bahasa Indonesia buku ya walaupun dalam bahasa Arab kitab itu artinya sesuatu yang dikumpulkan ya kitab adalah sesuatu yang dikumpulkan jadi kalau kita katakan kitab ut-toharah artinya disini beliau akan mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan ya kitab ut-toharah ya kitab ut-toharah artinya kitab artinya kumpulan yang disusun berisi tentang pembahasan ut-toharah nanti ada kitab ut-zaka ada kitab ut-asyam dan lain sebagainya ut-toharah tentunya kita sudah sering dengar bahwa bersuci itu adalah bagian dari keimanan setengah dari keimanan bersuci tentunya ada dua ya ada yang sifatnya hissi indrawi ada yang sifatnya ma'nawi kalau yang sifatnya hissi misalnya kita katakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atau bersuci dari najis artinya membersihkan itu sifatnya hissi ada yang sifatnya ma'nawi misalnya kita mengatakan bahwa mari kita bersihkan hati kita dari dengki itu toharah ya tahhir kalbaka minal hasad bersihkan hatimu dari hasad ini pun toharah tetapi toharah dalam pengertian ma'nawi tidak kelihatan adanya di hati kita membersihkan hati kita dari sifat iri dari sifat dengki dari sifat-sifat yang dapat merusak hati kita itu toharah juga tetapi toharah dalam pengertian ma'nawi ada pun hissi ya kita mandi itu toharah lalu berwudu itu toharah ada dari hadas besar ada dari hadas kecil dan najis pun nanti beragam apa namanya jenis-jenisnya ini yang akan beliau bahas adalah kitab ut-taharah yaitu bab yang mengumpulkan perkara-perkara terkait dengan taharah dan islam adalah agama taharah agama yang memiliki perhatian besar terhadap perkara bersuci inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah pun menyukai orang-orang yang selalu bersuci oleh karenanya Nabi berkata at-tahuru syatrul iman bersuci itu adalah setengah dari dari keimanan kemudian disini rahimahullah ta'ala al-qadi abis suja' rahimahullah berkata anwa ulmiyah macam-macam air ya tentunya kalau kita bicara taharah diantara bagian penting yang harus kita bahas adalah alat yang bisa kita gunakan untuk taharah dan taharah dalam ilmu fikih tentunya hissiah bukan ma'nawiah tetapi hissiah yaitu wudhu mandi membersihkan badan pakaian dari najis itu taharah yaitu taharah dalam pengertian fikih bukan membersihkan diri dari hasad dari iri dengki tidak itu dibahas di bab yang lain ya di dalam pembahasan misalnya akhlak atau tazkiyatun nafs nah itu dibahas permasalahan itu oleh karenanya disini beliau rahimahullah memulainya dengan anwa ulmiyah macam-macam air ya atau jenis-jenis air disini beliau berkata almiyahullati yajuzu attathirubiha sab'u miyahin air-air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh jenis air kata beliau ya jadi kalau kita melakukan istiqra yaitu penelitian dan kita ikuti ayat-ayat Quran dan hadis-hadis nabi maka kita bisa mengambil kesimpulan jadi tujuh ini mudahnya kita mempelajari satu pembahasan sesuai dengan satu mazhab misalnya karena kita akan dibawa kepada apa namanya perasan dari hasil istihat para ulama artinya kita tidak beristihat sendiri karena kita memang bukan ulama tapi ketika kita mempelajari mazhab seperti ini misalnya beliau berkata almiyahullati yajuzu attathirubiha sab'u miyahin al-qadi abi syuja berkata air-air yang boleh digunakan bersuci ada tujuh ini kan sebenarnya perasan apa namanya asir perasan dari istihat para ulama mereka meneliti membaca memperhatikan melihat kandungan dari Quran dan sunnah maka mereka berikan kesimpulan dan kita menjadi lebih sederhana artinya kita tidak perlu lagi lelah memeriksa setiap ayat dan hadis tentang apa saja sebenarnya air yang boleh digunakan untuk bersuci tetapi menjadi sederhana jadi teringat mudah diingat di kepala air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh sederhana ya yang pertama kata beliau adalah ma'us sama ya ma'us sama air yang turun dari langit tentunya air hujan ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat al-anfal ayat yang ke-11 dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan untuk kalian air dari langit yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan dan mensucikan kalian ini jenis air yang pertama artinya kalau kita menampung air hujan itu bisa kita gunakan untuk bersuci baik hadis kecil ataupun hadis hadis besar karena memang air yang turun dari langit adalah air yang yang suci kemudian wa ma'ul bahr air laut ya air laut pun ini air yang yang suci artinya kalau kita tinggal di sisi pantai di laut atau kita sedang berada di tengah-tengah laut lalu kita hendak mandi besar atau kita hendak berwudu atau hendak membersihkan baju kita dari najis atau badan kita dari najis kita bisa menggunakan air air laut berdasarkan hadis hadisnya sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan bahwasannya seorang laki-laki datang kepada nabi s.a.w. lalu berkata ya Rasulullah inna narkab al-bahr wa na'amilu ma'anal qalil minal ma' kami mengarungi lautan kami berada di tengah-tengah lautan sedangkan kami membawa air 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 yang biasa itu sedikit ya apabila fa'intawaddu'na bihi atushna kalau kami tetap menggunakannya untuk berwudu air yang kami bawa kami kehausan ya jadi kami lagi di laut ya Rasulullah kami bawa air ada air biasa air sumur ada tetapi kalau kami gunakan itu untuk bersuci berwudu maka kami akan kehausan kekurangan perbekalan mendengar hal ini mereka pun bertanya apakah apakah boleh kami ya Rasulullah bersuci dengan air laut ini pertanyaan para sahabat maka beliau pun berkata sesungguhnya air laut itu suci airnya suci dan bangkainya halal jadi yang ditanya satu dijawab dua sebagai fa'idah ilmu ya sebagai fa'idah ilmu bahwasannya bukan hanya airnya yang bisa kalian gunakan untuk bersuci wahai umatku kata Rasulullah ya kalian gunakan untuk mandi untuk berwudu untuk membersihkan najis membersihkan badan dan lain sebagainya itu bisa ya tetapi selain itu bahwa bangkai yang ada di laut itu suci ikan maksudnya ya hewan-hewan yang hidup di laut itu suci artinya halal ya itu boleh kita kita makan karena memang dalam agama Islam dihalalkan dua jenis bangkai ya Rasulullah berkata telah dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai yaitu ikan dan belalang ini dua jenis bangkai artinya tidak perlu disembelih kalaupun diamati ya selama masih layak untuk dimakan belum busuk belum rusak ya tentunya boleh kita kita makan jelas ma'asir al-muslimin kemudian yang ketiga yang pertama tadi ma'us sama hujan yang kedua adalah ma'ul bahar air yang ada di laut ya yang ketiga adalah ma'un nahr ya ma'un nahr apa itu nahr nahrun nahrun nil yaitu sungai air yang ada di sungai kita banyak sungai ya di Jakarta ada sungai misalnya Ciliwung ada sungai Cisadane dan banyak sekali apa jenis-jenis sungai di Sumatera sungainya luas-luas kan begitu ada sungai Musi sungai Batanghari banyak sekali itu bisa digunakan untuk apa bersuci tentunya hal ini ma'asir al-muslimin berdasarkan hadis ya bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda hadisnya sahih riwayat imam muslim kata beliau bahwa mathalu as-salawat al-khams perumpamaan salat yang lima itu kamathalin nahr adalah umpama sungai yang kita mandi di sungai tersebut lima kali dalam satu hari maka apakah mungkin masih tersisa kotoran di tubuh kita kalau kita sudah mandi sebanyak lima kali artinya Nabi mengisyaratkan bahwa sungai bisa digunakan untuk mandi begitu pun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa beliau melewati Sa'ad bin Abi Waqqos kemudian Sa'ad sedang berwudu lalu Nabi s.a.w. berkata ma'adhal israf wahai Sa'ad kenapa engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan air maka Rasulullah s.a.w. Sa'ad berkata afil wudu'i israf ya Nabiullah ya Rasulullah apakah kalau kita berwudu itu ada 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 kondisi dimana kita berlebih-lebihan menggunakan air maka Rasulullah bersabda na'am wa'inkun ta'ala nahrin jarin kau engkau tidak boleh berlebih-lebihan berwudu bahkan kau berwudu di sungai yang mengalir ini hari ini sebagian kaum muslimin kalau kita lihat di masjid itu membuka keran airnya pool ini enggak boleh itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Rasulullah melarang sahabatnya Sa'ad untuk berlebih-lebihan menggunakan air dan seandainya Nabi melihat perbuatan kita hari ini beliau pun akan marah ya wala tusrifu innallah alaihibbul musrifin kata Allah jangan kalian berlebih-lebihan dalam segala hal khayrul umuri awsatuha sebaik-baik perkara itu yang pertengahan tidak menyepelekan tidak juga berlebihan kan begitu ya termasuk dalam perkara wudu ini hendaknya kita jangan berlebih nyalakan saja sekedarnya ya ketika dulu saya diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu di timur tengah itu kita melihat saudara-saudara kita dari Afrika dari Somalia dari Ethiopia dari Eritrea mereka hati-hati sekali menggunakan air tapi kalau orang-orang Indonesia yang belum paham airnya dibuka tumpah luar biasa itu jangan tapi kan ustad airnya banyak ya bukan masalah banyak atau sedikit Nabi Muhammad berkata jangan kau berlebih-lebihan menggunakan air bahkan kalaupun kau berada di mana di sungai yang yang airnya mengalir tidak boleh ya itu dilarang dalam dalam Islam dan itu menunjukkan betapa hebatnya syariat kita betapa luar biasanya agama agama Islam ya itu air yang ketiga air yang keempat adalah kata beliau ma'ul bi'r bi'r itu artinya sumur ya su sumur jadi kita boleh wudu dari sumur yang digali jadi kita menggali sumur keluar air kita temukan air lalu kita tarik ke atas lalu kita gunakan berwudu boleh dalilnya banyak ya diantaranya Nabi pernah berwudu dengan bi'ru zam zam dengan air air zam zam dengan sumur zam zam Nabi pun pernah berwudu dengan bi'rul rumah beliau pun pernah ditanya tentang apa namanya bi'rul budu'ah ya beliau ditanya tentang bi'r budu'ah lalu bi'r itu sumur budu'ah namanya disebutkan bahwa sering dilemparkan ke dalam sumur itu kotoran-kotoran maka para sahabat bertanya Rasulullah boleh gak kita berwudu dengan air itu maka Nabi berkata innal ma'atohur layunajisuhu syai' sesungguhnya air yang suci para ulama menjelaskan yang jumlahnya banyak yang lebih dari dua kulah tidak najis oleh sesuatu apapun tentunya dengan syarat tidak ada perubahan perubahan warna rasa dan bau eh jelas ya satu air langit hujan dua air laut ya tiga tadi apa suh sungai ada pun yang keempat tadi apa suh sumur yang boleh digunakan untuk berwudu hadisnya adalah sahih riwayat ashabu sunan ada pun yang kelima adalah ma'ul ain mata air ya mata air tentunya sumur digali kalau mata air kan muncul ya diantara bebatuan ya atau diantara batang-batang pohon kalau kita ke gunung itu mengalir air itu namanya ma'ul ain itu boleh juga digunakan untuk apa namanya bersuci begitu pun ma'ul thalj wa ma'ul barat yang ke enam adalah thalj es atau salju thalj yang ketujuh adalah embun ya itu tentunya ada di doa yang kita baca dalam doa iftittah ya Allahumma gsilni bil ma'i wa thalji wal barat ya Allah sucikan aku dari dosaku bersihkan diriku dengan air salju dan embun para ulama beristimbad bahwasannya jenis air tersebut adalah air-air yang suci ini tujuh air sebenarnya tujuh air ini tujuh jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci bisa kita ringkas menjadi dua yaitu adalah apa-apa yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi ini dua yang dari langit beratikan hujan salju dan satu lagi embun itu tiga yang dari langit ada pun yang dari bumi ada sumur ada laut ada sumur ada sungai satu lagi apa ada air laut ada air sumur ada sungai ada mata air empat ya itu kalau kita ingin sederhanakan jadi setiap yang turun dari langit dan muncul dari bumi air itu disebut dengan air yang boleh digunakan untuk bersuci kemudian disini Al-Qadi Abi Syuja' Rahimahullah Ta'ala berkata Thummal miyahu ala arbaati aqsam kemudian air itu terbagi lagi menjadi empat kalau tadi kan tujuh jenis air yang digunakan untuk bersuci tetapi air pun dari sisi dari dari jenis dari sisi yang lain bisa kita bagi lagi menjadi empat coba kita lihat jenis yang pertama adalah kata beliau air yang tahirun mutahirun gaira makruhi gairu makruhin isti'maluhu Masya Allah ini jenis yang pertama air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan apa air yang suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan dan ini disebut dengan ma'ul mutlak para ulama mengatakan ma'ul mutlak itu adalah yaitu jenis air yang tidak diikat oleh sifat tertentu ketika kita menyebutkannya karena ada jenis-jenis air yang diikat dengan sifat tertentu air gula air mawar air kopi air teh itu diikat air sabun ada ikatan sifat nah jenis yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang mutlak dan dia tidak makruh karena nanti ada jenis air yang suci dan mensucikan tapi makruh nanti akan dibahas apa jenis yang pertama air yang suci dan mensucikan apa itu air yang suci dan mensucikan adalah air mutlak air mutlak apa itu air mutlak air yang ketika kita sebut namanya kita tidak mengikatnya dengan sifat tertentu ya dengan sifat tertentu jelas baik kemudian walaupun nanti ada pembahasan seperti ini lalu bagaimana air yang kita sebut dengan sifat tertentu ya misalnya kita katakan air payau misalnya nanti ada dua ada air yang memang dia tercampur dia air itu kan disipati oleh satu sifat karena campuran karena campurannya misalnya saya mengatakan air teh karena dicampur oleh teh air susu karena ada campuran susu air gula karena ada campuran gula nanti sesuatu yang tercampur dengan air ada dua ada yang menjadikan air itu suci tapi tidak mensucikan ada yang tetap atau tidak mengubah karakter airnya dia tetap suci dan mensucikan nanti dalam istilah mazhab syafi'i istilahnya adalah yumkinu as-sawnu anhu au la yumkinu as-sawnu anhu yaitu air tercampur dengan sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan maka kalau sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan itu tercampur dengan air dalam jumlah yang banyak maka dia disebut air suci tapi tidak mensucikan misalnya hukum asalnya air dan sabun itu berpisah tapi tiba-tiba menyatu jatuh berubah jadi air sabun tidak bisa digunakan bersuci karena hukum asalnya mereka pisah tetapi ada perkara-perkara yang la yumkinu as-sawnu anhu tidak mungkin air dipisahkan darinya tanah lumut kalau di hutan ada dedaunan yang berguguran jatuh itu tidak mungkin artinya walaupun nanti dedaunan jatuh di tengah hutan sana sampai airnya berubah menjadi warnanya cenderung coklat atau lumut yang mengubah air menjadi berwarna hijau itu tidak masalah digunakan bersuci karena kenapa dia tercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak mungkin kita bisa pisahkan dari air ciliwung warnanya jadi coklat kalau banjir artinya dia kecampur dengan tanah boleh tidak digunakan bersuci tidak masalah karena memang tanah dengan air itu sesuatu yang yang apa namanya yang berdekatan tidak bisa dipisah jelas ma'asir al-muslimin ini jenis air yang pertama ada pun jenis air yang kedua adalah air yang suci juga mensucikan tetapi makruh kalau digunakan air apa itu beliau katakan ma'ul mushammas ma'ul mushammas air yang yang diletakkan di bejana yang terbuat dari logam bejana yang di apa namanya dipukul dipukul itu artinya ditempa karena kalau kita bikin bejana kan ditempa kalau berbentuk logam nah kalau air ditaruh di atas bejana tersebut kemudian terkena sengatan panas matahari yang hebat seperti di Mekah atau dimana lagi di Cairo di Sudan itu kan panasnya ekstrim itu di mazhab Imam Syafi'i kalau kita berwudu pakai air itu sah wudunya tapi makruh karena apa yurathul al-baros karena dia bisa menimbulkan penyakit kusta atau lepra ya walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah itu makruh atau tidak makruh karena hadis yang digunakan sebagai dalilnya lemah ya para ulama hadis menghukuminya lemah oleh karenanya Imam An-Nawawi walaupun beliau adalah imam di mazhab Imam Syafi'i beliau cenderung mengatakan air mushammas tidak makruh kalaupun makruh hanya dari sisi tib dari sisi kedokteran laisa syara'an bukan dari sisi syariat jangan kemana-mana kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini problemah dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Nabi Allah Surah Tersenang juga mengatakan al-riba isna aw-salasun was-sebu'una baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misal yang kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat salurkan untuk fakir miskin melalui baitumal robban dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 29695359 29695359 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya pemerintah pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 untuk konfirmasi 0813 2969 5359 untuk Anda kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah dapatkan kafling siap bangun di Islamic Green Village ukuran 60 meter akses Jalan Raya Kalisuren rencana akses Cibinong Raya Pemda dekat stasiun Bojong Gede Cilebut Rawabuntu Citayem dan dekat pasar Parung Bogor dikepung oleh fasilitas umum Depok dan Bogor mulai akses pendidikan kesehatan hiburan dan wisata harga normal 150 juta rupiah dapatkan harga promo khusus di bulan ramadhan hanya 112 860 ribu ingat kesempatan kafling hanya di bulan ramadhan tahun 2020 untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd saudara-saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT di kesempatan yang pertama sudah kita bahas kitab mukaddimah dari matan Al-Ghayah wa taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Fusayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i yang lahir pada tahun 434 Hijriah dan wapat pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu ta'ala sudah kita bahas mukaddimah dari kitab ini kita pun sudah memulai bab toharah bersuci dan kita sudah jelaskan bahwa bersuci terbagi menjadi dua ada yang hissiya ada yang maknawiya beliau memulai pembahasan bersuci ini dengan menyebutkan air air ada tujuh yang digunakan bersuci apa saja air hujan lalu air laut air sungai lalu air apa lagi air sungai lalu air apa air sumur mata air lalu air embun air salju itu yang yang tujuh yang beliau sebutkan beliau pun membahas tentang macam-macam air jadi ada air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan biasa disebut dengan air mutlak dan tadi terakhir sudah kita bahas jenis yang kedua air yang sebenarnya suci para ulama sepakat suci tetapi para ulama berbeda pendapat apakah makruh digunakan atau tidak makruh itu biasa disebut dengan air apa tadi air musyammaz air musyammaz ya pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak tidak makruh ya walaupun di mazhab imam syafi'i yang muqtamad adalah makruh ada saudara kita hamba Allah di lubuk linggau ya assalamualaikum suara ibu belum terdengar jelas belum terdengar jelas baik halo assalamualaikum halo ya silahkan ibu ini mau tanya ini sudah puasa rumadang sudah selesai puasa sama sudah selesai ya namanya puasa prima lagi ya waktan baik puasa syawal sudah ibu kerjakan sudah alhamdulillah baik itu saja ibu jangan mau lakata sunah lagi mulai berangkatan baik ibu itu saja ibu ya baik barakallah assalamualaikum assalamualaikum rahmatullah wa barakatuh rasulullah alaihi salatu assalam bersabda barang siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan artinya berpuasa ramadhan penuh ya kalau ibu-ibu berarti dikodok dulu puasanya yang batal di bulan ramadhan dikarenakan misalnya haid yang 6 hari dikodok dulu setelah dikodok baru diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan syawal maka puasa ramadhan yang ditambah dengan puasa syawal kasiya middahr seperti puasa satu tahun karena memang puasa ramadhan 30 puasa syawal 6 30 tambah 6 36 dalam hadis al-hasanatu biashri amthaliha dan kebaikan itu dikali 10 kebaikan artinya 36 dikali 10 360 kebaikan kalau ibu sudah berhasil melaksanakannya Alhamdulillah bersyukur mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala satu tahun lalu kapan lagi kita memulai puasa silahkan bisa dilakukan di Senin Kemis atau puasa Ayamul Bid 13 14 15 sudah lewat berarti ya kita sudah sudah melewati pertengahan bulan syawal ini kan atau nanti ada puasa yang lain puasa-puasa sunnah yang lain bisa dilakukan bisa dilakukan yang penting jangan dilakukan di waktu-waktu yang dilarang puasa apa contohnya dua hari raya idul fitri dan idul adha itu tidak boleh kita puasa atau di hari-hari tashriq tanggal apa namanya 11 12 13 di bulan zulhijjah itu pun haram berpuasa tapi selebihnya silahkan tetapi saya berwasiat hendaknya kita memilih ibadah yang mungkin kita dawamkan terus-menerus kita dawamkan itu artinya kita jaga terus-menerus ya Allah Alhamdulillah baik kita mencoba membaca pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi ini dari Pak Yanto pemirsa kita di Lampung Apakah sah ketika wudhu cuma membasu wajah tangan dan kaki karena airnya sedikit apa membasu wajah tangan dan kaki kepalanya ketinggalan ya coba kita ulang lagi Apakah sah ketika wudhu cuma membasu wajah tangan dan kaki kurang satu kepala jadi dalam Islam ada rukun rukun wudhu yang tidak bisa tidak misalnya para ulama menyebutkan harus ada niat di awal lalu setelah niat Allah katakan fagsilu wujuhakum basuhlah wajah kalian lalu tangan kalian ilal marafik basuh tangan sampai ke siku-siku wamsahu biru'usikum lalu kepala kalian diusap wa'arjulakum ilal ka'bain wa'arjulikum wa'arjulakum ilal ka'bain lalu kaki pun kita basuh dan yang kelima tartib nanti akan dibahas nanti akan kita bahas tentang arkanul wudhu disini saya bacakan akan kita baca nanti furudul wudhu'i wa furudul wudhu'i sitatu asya'a sesungguhnya fardu wudhu'i itu ada enam yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah yang kedua adalah membasuh wajah yang ketiga adalah membasuh atau mencuci kedua tangan yang keempat adalah mengusap sebagian kepala di masyarakat Imam Syafi'i lalu yang kelima adalah membasuh kedua kaki yang keenam adalah tartib jadi jangan hanya yang disebutkan tadi Pak Ianto jadi enam niat wajah tangan kepala kaki tartib enam ada enam itu fardunya artinya paling minimal itu paling minimal enam Allah Alhamdulillah nanti dalil-dalilnya akan kita bahas di kemudian hari insyaallah pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi di Kalbar Kalimantan Barat anak pernah mendengar kalau melihat satu bintang di langit malam hari maka wabah telah diangkat bagaimana dengan hadis tersebut apakah boleh membaca Al-Quran tidak berwudhu Allah Alhamdulillah saya tidak tahu hadis tersebut saya tidak tahu hadis tersebut kalau sahih kita yakini kalau tidak sahih tidak kita yakini oleh karanya kita harus bertanya kepada orang-orang yang berilmu kepada ahlul hadis apakah hadis tersebut sahih atau tidak saya tidak tahu kalau saya tidak salah apa bintangnya bintang apa suraya atau apa kalau sudah terlihat bintang suraya maka wabah pun hilang saya tidak tahu hadis tersebut ahlu sunnah kalau hadisnya sahih diakini sahih secara matan sahih secara sanat jalurnya sahih lalu tidak ada syazh tidak ada sesuatu yang aneh di dalam matannya yang bertentangan dengan yang lebih sahih atau bertentangan dengan yang Quran misalnya maka kita menerimanya tetapi setahu saya tidak ada hadis seperti itu yang saya tahu tapi ini butuh muraja'ah lagi bertanya kepada orang yang berilmu baik ada pun masalah membaca Quran berwudhu itu tentunya khilaf di kalangan para ulama pendapat yang lebih hati-hati dan ini pendapat jumhurul ulama kalau saya tidak salah itu wajib berwudhu mereka berdalil dengan firman Allah di surat apa itu al-ahzab ya tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci artinya suci dari hadas kecil dan hadas besar walaupun sebagian ulama berpendapat tidak masalah tidak berwudhu berdalil dengan hadis bahwa bahwa dahulu Nabi Muhammad tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali Junub artinya hadis itu menunjukkan hanya dalam kondisi itu saja Nabi tidak membaca Al-Quran para ulama menjelaskan itu kan konteksnya membaca ini menyentuh ya kalau menyentuh ya apa disaratkan harus berwudhu dan itu pendapat yang menurut saya lebih hati-hati Allah Alhamdulillah belum ada pertanyaan ini pertemuan kita yang pertama setelah libur cukup panjang sekali sekitar 2 atau 3 pekan kita libur ya dan ini pertemuan kita yang pertama kami mengundang para pemirsa Niaga TV di 0812 1998-1555 itu kalau pesan singkat ada pun yang oh itu telepon interaktif 0812-1998-1555 itu telepon interaktif ada pun pesan singkat bisa menggunakan layanan nomornya 0812-9345-5676 para pemirsa Niaga TV yang memiliki pertanyaan seputar Toharoh yang hari ini sedang kita bahas boleh ditanyakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini sepertinya ada pertanyaan yang sudah masuk kita coba angkat Assalamualaikum maaf Ustaz mau nanya dari Umu Rafif Jakarta baik silahkan Umu mau nanya Ustaz mengenai puasa Dawud puasa Dawud itu pelaksanaannya apakah misalnya kita udah mulai udah mulai nih udah mulai sekarang misalnya ini saya belum maksudnya mau nanya dulu apakah harus umur sebulan dua bulan tiga bulan sampai setahun sampai setahun terus gak boleh misalnya kita gak sanggup misalnya setelah mencoba sebulan gak sanggup itu gak boleh berhenti atau bagaimana ya Ustaz ya pelaksanaannya Ustaz tentang puasa Dawud selama ini saya belum pernah cuman saya mau tahu aja gimana sih pelaksanaannya yang lebih akbalnya gitu Ustaz baik Ibu terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah berlaku di dalam hukum-hukum puasa Dawud apa-apa yang berlaku di dalam puasa-puasa yang lain ya misalnya kalau Ibu seorang wanita maka seorang wanita haruslah meminta izin kepada suaminya ya lalu kaitannya dengan nanti apa namanya tidak boleh kita melanjutkan puasa kalau itu berbarengan dengan idul fitri dan idul adha tidak boleh kita melanjutkan puasa kalau itu berbarengan dengan apa namanya hari tashrik 13, 14, 15 lalu nanti ada lagi permasalahan misalnya kaitan dengan di bulan Ramadan puasa Dawud tidak berlaku karena kalau sudah ada yang wajib yang sunnah menjadi gugur ya artinya tidak ada lagi kewajiban kecuali yang yang wajib begitu pun misalnya kaitannya dengan sunnah-sunnahnya sama semua dari mulai sahur ta'jil walaupun ketika Nabi Muhammad s.a.w. mengetahui sahabatnya Abdullah ibn Amr ibn As berpuasa Dawud maka Nabi mengarahkan agar dipilih puasa yang lain yang sekiranya bisa dijaga oleh beliau sampai nanti tua sampai kapanpun karena puasa Dawud hukum asalnya ada titik dimana seorang manusia tubuhnya menjadi lemah fisiknya menjadi lemah tidak lagi kuat seperti dia muda oleh karanya Nabi berkata pilih saja puasa ayamul bid aku bisa lebih hebat dari itu maka Rasul berkata ya sudah pilih saja puasa Senin Senin Kemis aku bisa lebih baik dari itu ya sudah pilih saja puasa dua hari sekali kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah sampai akhirnya dia memilih puasa Dawud maka Nabi berkata sebaik-baik puasa artinya yang paling tinggi levelnya ya puasa Dawud kalau ada yang bisa melaksanakannya ya bagus apakah harus harus terus menerus berpuasa ya diselingkan sehari ini misalnya puasa besok berbuka kalau misalnya lusa kita ingin puasa lalu datang tamu sedangkan tamu tersebut akan tersinggung kalau kita tidak makan bersama mereka boleh gak kita berbuka tidak masalah para ulama mengatakan misalnya ikramud duyub wajib memuliakan tamu itu wajib sedangkan berpuasa itu sunnah maka yang wajib itu hendaknya didahulukan daripada yang yang apa yang sunnah atau misalnya berbarangan dengan walimah ada keluarga yang menikah ya kalau kita tetap berpuasa tidak masalah tetapi kalau seandainya sahibul hajat akan tersinggung karena itu adalah kakak kita keluarga kita atau orang tua kita menikahkan adik kita tentunya berbuka lebih utama jadi berlaku hukum-hukum yang ada di dalam puasa yang lain kalau ada uzur sakit ya namanya puasa sunnah tidak perlu dikodok beda dengan puasa wajib harus dikodok Allah Alhamdulillah baik kita coba masih ada pertanyaan belum ada pertanyaan padahal masih ada waktu sekitar 8 menit atau 7 menit kurang lebih ya pemirsa bisa menggunakannya untuk mengirimkan pertanyaan di pasal singkat di 0812-9345-5676 atau di layanan telepon 0812-1998-1555 ada penelepon yang kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz dari siapa di mana Ibu Amba Allah di Bengkulu Barakallah Mata Qabbal Allah minah wa minkum mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita Amin Ustaz tadi berkaitan dengan Usamad yang Ya Ibu Masya Allah terputus Amba Allah di Bengkulu bisa kembali mencoba menghubungi kami ya di nomor 0812-1998-1555 Ya sepertinya sudah tersambungkan lagi Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Baik Silahkan Ibu Salat Tahajid Iya Kita harus mengajarkan Salat Sawat Salat Ishak Iya Harus Salat Ishak Kita Setelah Salat Ishak Kita tidur Iya Kita tidak menerjakan rawatiknya Iya Jadi kita tengah waktu kita terbangun untuk tahajud kita wajib menerjakan rawatik itu dulu itu saja pertanyaan Ibu Sebenarnya Abang harus rawatik dulu Baik Ibu tidak boleh langsung tahajud baik itu saja Ibu Assalamualaikum 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 Allah Alhamdulillah ada penanya hamba Allah bertanya kalau kita tahajud tentunya kita tidur dulu menurut pendapat Imam Nawawi dan para ulama mengatakan disebut tahajud kalau tidur dulu lalu bagaimana kalau seandainya kita Salat Ishak kita belum rawatik bakdiyah Ishak lalu kita langsung tidur apakah boleh kita langsung salat tahajud ataukah kita harus rawatik dulu Allah Alhamdulillah tidak masalah kalaupun kita memang tidak mengerjakan rawatik Ishak walaupun kita tentunya kehilangan pahala yang sangat besar sekali tetapi rawatik Ishak bakdiyah misalnya itu tidak menjadi syarat agar salat tahajud kita sah tidak sama sekali tidak rawatik Ishak baik itu kobliahnya atau bakdiyahnya adalah satu sholat dengan hukum yang khusus sholat tahajud pun memiliki aturan yang lain artinya terpisah tidak tidak ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya walaupun kalau kita bicara utama yang utama adalah kita kerjakan rawatiknya lalu malam kita tahajud tetapi kalau kita hanya bisa rawatik saja tanpa tahajud kita tidak berdosa walaupun kita merugi atau sebaliknya kita bisa tahajudnya tapi tidak mengerjakan rawatiknya tidak berdosa juga tapi kita merugi merugi artinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan janji bahwa Nabi berkata orang yang menjaga 12 rokaat dalam satu hari dibangunkan untuknya rumah di surga Allah alhamdulillah pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau air suci mensucikan tapi bercampur dengan zat kimia seperti kaporit atau lainnya apakah sah digunakan untuk bersuci Allah kalau kita lihat patwa para ulama di MUI dan lain sebagainya mereka katakan tidak masalah sah tidak masalah hukum asalnya sah karena tetap saja yang apalagi lebih dari dua kulah yang banyak hukum asalnya air-air yang diberikan kaporit itu adalah air yang banyak air yang jumlahnya lebih dari dua kulah jarang ada air satu gelas satu ember dikasih kaporit tapi air yang banyak dan air kalau sudah banyak idhakanal ma'ukullatain kata nabi'i lam yahmilil khabas apabila air sudah lebih dari dua kulah dia tidak menjadi tidak menjadi najis dia tidak akan najis kalau najis saja dia tidak bisa apalagi sesuatu yang suci ya sesuatu yang yang suci Allah alhamdulillah pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Ibu Nur dari Padang Masya Allah saya mau bertanya kalau kita masuk masjid kita kan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan niat sholat tahiyatul masjid bagaimana kalau kita sholatnya dimusholat kita mau sholat sunnah juga apa niatnya yang kita baca sama tahiyatul masjid karena penggunaan kata masjid itu berlaku baik yang kecil ataupun yang besar hanya saja dalam istilah bahasa Arab kalau masjid yang digunakan jumatan itu disebut dengan masjid jami ya masjid jami ya jami jami umawi misalnya masjid jami ada pun masjid saja ya kadang ada jumatan tapi kadang juga digunakan untuk masjid kecil yang tidak digunakan untuk jumatan ada pun di kita mushollah ya mushollah itu biasanya yang kami tahu itu kaitannya dengan lapangan yang biasa digunakan untuk sholat jadi ada pergeseran penggunaan bahasa baik lalu pertanyaan yang kelima anak tidak bisa pakai doa kunut nah kalau imam di masjid saya pakai kunut saya harus mengikuti atau tidak usah mengikuti ustaz jazakallah sanal jazak Allah alhamdulillah ya para ulama berdebat tentang masalah hukum kunut di waktu subuh ya pendapat yang kuat yang saya pahami bahwa kunut itu dibaca ketika terjadi nazilah atau musibah tetapi kalaupun kita ingin mengikuti apa namanya imam ketika membaca kunut tidak masalah berdasarkan keumuman sabda nabi muhammad s.a.w. sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti Allah alhamdulillah mana yang lebih utama atau lebih afdal salat witir dilakukan sesudah salat isya atau sesudah salat tahajud terima kasih Allah alhamdulillah kalau memang ibu atau bapak penanya bisa melaksanakannya setelah tahajud maka itu lebih utama karena memang nabi muhammad memerintahkan agar witir itu dijadikan sebagai penutup salat tahajud tetapi kalau ada kemungkinan besar kita tidak akan bisa salat tahajud ya kita tidak akan bangun di akhir malam maka di awal malam lebih utama Allah alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah pertanyaan yang ketujuh ya di akhir pertemuan Masya Allah banyak sekali yang masuk ketika istri sedang puasa sunnah dan sudah setengah hari misalnya dan saat itu suaminya meninginkan dia untuk melayani apakah dalam hal ini istri harus membatalkan puasanya dan melayani suaminya Allah yang saya pahami ya yang saya pahami ya walaupun hendaknya suaminya berbuat baik kepada istrinya kalau memang di malam hari dia sudah mengizinkan hendaknya dia membiarkan sampai istrinya menyempurnakan ibadahnya tetapi hukum asalnya wajib hukum asalnya wajib Allah alhamdulillah pertanyaan terakhir pertanyaan yang kedelapan Assalamualaikum Waalaikumsalam apakah boleh setelah salat wittir 3 rakaat sebelum tidur setelah bangun tidur di tengah malam kita sambung salat malam 8 rakaat apakah bacaannya di sirat atau di jahar Allah alhamdulillah kalau memang ada niat bangun di akhir malam jadikanlah penutup dari salat malam wittir kalau memang ada niat dan yakin akan bangun di akhir malam jadikanlah salat wittir penutup salat malam tetapi kalau keraguannya besar apakah bisa bangun atau tidak bangun maka bagus kalau kita wittir sebelum tidur Allah alhamdulillah ini yang bisa kita bahas mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita subhanakallahumma bihamdika assyadu an la ilaha ila anta astagfir kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati